Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini, kita akan melakukan sebuah perjalanan lagi Menggunakan armada bus Sudiro Tunggajaya Yaitu Sudiro Tunggajaya Anok yang menggunakan bodi Ultra High Deck Nah, untuk modnya sendiri, ini dari Mas Ngesa Putro dan juga Pak Farid Matiawan Untuk livery-nya, ini dari Mas Ardika ya Untuk livery-nya, ini bisa teman-teman dapatkan di grup dari mod UHD ini Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru tersebut Oke, teman-teman, disini kita akan keluar ya dari terminal Semarang Tentunya terminalnya ini sangat keren ya Apalagi di busit versi 4.1.2 Terminal ini mendapatkan ubahan yang sangat signifikan daripada terminal yang sebelumnya Dan ini kita hati-hati ya Oke, aman ya Kanan-kanan aman, kosong Langsung aja kita berangkat Nah, rencananya kita nanti akan berhenti di kota Salatiga ya Dan entah nanti akan berhenti di mana Ya, pokoknya nanti kita akan cari tempat buat berhenti dari bis Ano ini ya Nah, bis Ano ini biasanya itu rutanya menuju ke Jakarta ya Kalau nggak salah itu dari Ponorogo, nggak nggak salah Yang tahu lengkapnya tentang Sudiru Tunggajaya bisa tulis di kolom komentar ya Karena saya itu Kalau untuk rute atau mungkin seri-seri dari sebuah bus itu kurang begitu hafal teman-teman Nah, karena saya itu adalah hafalnya mengenai bodi maupun sasis ya Jadi kalau teman-teman tanya rute atau tanya seri bis yang jalannya kapan itu saya wah nggak hafal itu Karena biasanya itu rute kan kadang ada yang berangkat dari Ponorogo, kadang ada yang berangkat dari Madiun Jadi, kadang bingung gitu ya Apalagi kan seri bis itu banyak banget ya Mulai dari ada seri A, B, Sampak Z itu ada semua ya Tergantung dari perusahaannya gitu Dan untuk event Ramadan ini ya sudah muncul ya teman-teman Di mod OBB maupun yang aplikasi Ori ini sudah muncul Jadi, buat kalau belum muncul ya silahkan menyalakan data ya Karena datanya itu wajib aktif atau login gitu ya Jadi, biar bagian banner-nya yang banner iklan itu muncul ya Selamat menunaikan ibadah puasa gitu ya Namun yang ini belum muncul itu adalah yang penjual takjil itu ya Itu belum muncul teman-teman Entah ya itu Munculnya apakah di kota-kota tertentu atau map tertentu gitu ya Mungkin dari teman-teman yang pakai mod OBB bisa tulis di kolom komentar ya Map mana aja yang sudah ada stand-stand penjual takjil gitu ya Karena saya itu belum menyumpah ya Kalau yang saya jumpah itu Yang sekarang adalah billboard Dan yang kedua adalah pemutik yang memakai ini ya Aksesoris pemutik gitu ya Itu sih yang udah saya temui Kalau yang lainnya belum ada teman-teman Nah, jadi teman-teman kalau misal udah nemu Misal di map mana gitu ya Bisa tulis di kolom komentar Oke, ini kita akan belok ke kanan ya Kita akan melitasi bunderan ini Oke, ada hati Jangan sampai nabrak Modo HD ini adalah mod yang menurut saya itu Ya, enak banget ya Walaupun dianya itu tronton Namun trontonnya itu berbeda dengan yang Kalau SSD itu Kurang tinggi gitu Karena kalau mod Seperti ini yang tronton itu lebih suka Suka atau lebih enak itu pakai yang model Double Decker atau yang Ultra HD Karena ya enaknya itu Tidak terlalu kencang Jadi kalau pakai SSD itu Gimana gitu ya Kurang gitu ya Ya walaupun untuk bagian belakangnya itu kan Sama-sama memiliki dua sungguh roda ya Jadi kalau SSD itu kan enaknya pakai Sumber roda-nya satu gitu ya Apalagi kalau kitanya pakai Unit saksis Hino RM280 Atau memakai yang skania K360 Atau juga di mercy 1836 ya Yang tentunya itu Sangat panjang Setara sekalinya itu Nah mungkin dari teman-teman ini Biasanya pakai mod apa nih Kalau saya itu Ya random aja gini ya Kadang pakai Z-25 Ataupun Z-3 gitu ya Biar nggak bosan teman-teman Malah kalau pakai yang Laksana Paling pakai yang SR-2 SR-2 itu Yang SIGFM itu Atau yang SR-3 Malah jarang saya itu Pakai SR-3 Lebih banyak sih pakai yang Z-Boost Karena Z-Boost itu settingannya Kayak lebih anteng teman-teman Dibandingkan dengan seri yang Ini ya Laksana Karena kalau Laksana itu Suspensinya terlalu mentul Nah Karena suspensi terlalu mentul itu Kadang itu kan Mudah limbung gitu ya Jadi Kitanya itu Kalau banter sedikit itu Kurang nyaman gitu ya Apalagi yang Ini Z-Z-SR-2 yang gini Waduh Itu Suspensinya sangat mentul sekali Jadi kita itu harus berhati-hati ya Apabila Belok itu Juga harus Kayak Memperhatikan kecepatan gitu ya Jangan Tidak langsung Kenceng banget Gitu Karena Kalau Kenceng Terus kalau kita ngerem Dan remnya itu Terlalu pakem ya Kalau gak salah itu Jadi ya Seperti itulah Saya Biasanya tuh Pakai yang Scania Yang spaget Scania itu Ya lumayan enak tuh temen Karena Itu kalau gak salah Mendapatkan update Satu kali ya Update Satu kali Dan itu yang Update-nya Yang full variasi Nah yang pertama itu Release yang Tanpa variasi Atau yang stock Karuseri ya Nah yang kedua itu Release yang Ini Terdapat Variasi Dan juga Beberapa Model View Kamera ya Misalnya ada Kamera yang Kamera penumpang Kalau masalah itu Oke Kita akan berhenti Disini Dan terima kasih Banyak yang udah Menonton Saat akhir Kurang lebihnya Mohon maaf Akhir kata Saya Fafri Shepten Kenal Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Buzit Maria Sampai jumpa